9 Bukti Kesederhanaan Cinta Laura Yang Terapkan Frugal Living, Pakai Barang Sampai Rusak Konsep hidup frugal living semakin populer belakangan ini. Menerapkan pola hidup lebih hemat dengan berfokus pada skala prioritas, orang-orang yang menerapkan frugal living akan mengutamakan kebutuhan dari segi nilainya. Menariknya, ada beberapa orang yang tetap menjalani frugal living meski memiliki kekayaan melimpah. Salah satunya, aktris cantik Cinta Laura. Lewat kanal Youtubenya, aktris berdarah Indonesia-Jerman ini menjelaskan bahwa gaya hidup frugal living yang ia terapkan mencakup beberapa hal. Mulai dari hidup hemat, menyukai menu makanan yang sederhana dan selalu mempertimbangkan pembelian produk dari segi nilainya. Konsep frugal living ini juga mengajarkan Cinta Laura lebih cermat dan bijak dalam membelanjakan uangnya. Dengan gaya hidup tersebut, ia pun bisa menggunakan uang simpanan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Uang yang aku pakai misalnya untuk shopping bisa aku pakai buat hal-hal yang lebih berguna, Seperti membantu orang-orang yang kurang mampu atau apapun itu, tuturnya dilansir dari Youtube Cinta Laura Kill. Yuk, simak rangkuman brilio.net dari berbagai sumber pada Sabtu tanggal 8 Juli bukti kesederhanaan Cinta Laura yang terapkan frugal living. 1. Menerapkan gaya hidup frugal living, Cinta Laura lewat laman Youtubenya menyebut jika dirinya tak malu menggunakan barang-barangnya beberapa kali sampai rusak. 2. Kalau kita udah punya semua yang kita perlukan untuk apa terlalu banyak barang-barang, Karena aku sendiri tipe orangnya tuh kalau udah suka sesuatu aku pakai yang itu terus, Biarkan ada pilihan 10. Aku akan pakai yang itu terus sampai rusak, jelasnya. 3. Cinta yang menyukai menu makanan sederhana, Seperti makanan rumahan yang sehat pun tak masalah jika hanya makan dengan lauk nasi tempe ataupun ikan asin. 4. Terkait barang-barang brandet yang begitu lekat dengan image seorang artis, Cinta mengaku selalu menerapkan skala prioritas terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. 5. Ia lebih memilih untuk mengamalkan uang yang dimilikinya agar bisa memberi makan orang banyak. Aku mikir gini, misalnya gini tas brandet harganya 30 juta misalnya, Bayangkan berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin atau kasih makan dengan uang 30 juta rupiah. Dan aku pakai uang 30 juta buat beli tas, itu nggak sepadan, ucapnya di tayangan YouTube Grita Agata. 6. Banyak yang mencibir pernyataan cinta, Ia pun mengatakan bahwa tas brandet yang ia unggah di Instagram merupakan endor. Thanks, tapi sebagian besar tas dan sepatu brandet itu dikasih, diendor, Jawab cinta di salah satu video yang ramai di Twitter. 7. Ia juga mengungkapkan bahwa semua barang yang ia beli sama sekali bukan barang mewah. Pemeran nonik di film, Jagat Arwah ini mengungkapkan bahwa baju yang ia pakai tak mahal dan bisa dibeli di mal manapun. 8. Aksesori rambut yang ia pakai saat itu pun dibeli di e-commerce dengan harga yang sangat terjangkau. Harga aksesoris rambut itu bahkan hanya 10 ribu rupiah. Cinta juga membawa tas murah yang dibeli di pasar Bali. 9. Cinta Laura memilih diam-diam menggunakan uangnya untuk membangun sekolah gratis di pedalaman kaki Gunung Salak. 10. Diketahui, cinta merenovasi bangunan yang dulu rusak menjadi layak huni. 10. Diketahui, cinta merenovasi bangunan yang dulu rusak. 10. Diketahui, cinta merenovasi bangunan yang sudah biasa.